Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani Anda sore ini dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 15 Mei 2023 Dan hari ini bertepatan dengan Hari Keluarga Sedunia atau Hari Keluarga Internasional Kita akan membahas tema kita hari ini adalah Keluarga dan Perubahan Demografi Dua narasumber telah hadir di studio TVRI Banda sore hari ini saya perkenalkan yang pertama adalah Bapak Hermansah Selamat sore Selamat sore Bapak Waalaikumsalam Dan yang kedua adalah Ibu Wahyuni Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Terima kasih sudah datang di studio TVRI Dan Pak Hermansah dan Pak Ibu Wahyuni ini adalah pasangan Berbahagia Suami istri Yang pasangan KB Lestari 20 tahun Wah luar biasa nanti bisa Artinya kalau pasangan KB 20 tahun Berarti usia pernikahannya juga lebih dari 20 tahun Lebih dari 20 tahun Wah mudah-mudahan Semua kita juga bisa langgang nih pernikahan Nanti kita bahas Baik Pemirsa Hari ini temanya adalah keluarga dan perubahan demografi Dengan keluarga Apa hari keluarga sedunia Atau hari keluarga internasional Saya ke Pak Hermansah terlebih dahulu Pak Hermansah bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Hermansah ini siapa Dari mana pekerjaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nama saya Hermansah Sekarang saya adalah seorang guru Di SMP Negeri 11 Kebupaten Muarujambi Saya sudah mulai mengajar Dari tahun 97 Sebagai honorer Dan di tahun 2006 Sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil Untuk di Kebupaten Muarujambi Wah luar biasa Baik kalau Ibu Wahyuni Gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wahyuni Saya adalah seorang ibu rumah tangga Tetapi yang sangat aktif sekali Mengikuti berbagai organisasi Saya di BKKBN ini adalah sebagai kadir KB Kebetulan saya pos KB Kelurahan Olakemang, Kecamatan dan Notuluk, Kota Jambi Wah aduh Senang sekali saya ini Sebenarnya aktif-aktif Baik Pak Hermansah Bisa diceritakan Tadi diperkenalkan bahwa Pak Hermansah dan Ibu Wahyuni Ini adalah pasangan KB Lestari 20 tahun Nah ini apa ini bagi Saya juga belum paham nih Apa nih pasangan KB Lestari 20 tahun Misalkan Pak Wahyuni atau Pak? Ibu Wahyuni Ibu Wahyuni Saya mengikuti Alhamdulillah dipercaya oleh Provinsi Jambi Untuk mewakili dari Provinsi Jambi Mengikuti lomba KB Lestari 20 tahun Artinya bahwa kami sebagai pasangan suami istri Saya sebagai istri sudah Memakai Alat kontrasepsi Metode kontrasepsi jangka panjang Selama 20 tahun Kebetulan Alhamdulillah Saya memakai IUD Alat kontrasepsi IUD Jadi IUD itu adalah Masa berlakunya selama 10 tahun Jadi saya sudah menggunakan IUD itu Sudah 2 kali Dari anak pertama Saya sudah menggunakan IUD Terus saya Anak kedua Saya juga menggunakan IUD Sampai sekarang Oke baik Bu KB Lestari ini Maksudnya apa Bu Wahyuni? KB Lestari ini adalah Pasangan suami istri Yang sudah bertahan Selama Kategori 20 tahun Dalam menggunakan Dalam menggunakan Alat kontrasepsi jangka panjang Oke Kalau kita bicara mengenai arat kontrasepsi Ini sebenarnya sesuatu Yang wajib Atau gimana Bu? Atau pilihan bagi masyarakat? Sebenarnya Alat kontrasepsi itu adalah pilihan Dimana Pada zaman sekarang Kita tahu Tidak seperti dulu Kalau zaman dulu Banyak anak Banyak rezeki Setiap lahirkan anak Dapat beras Dapat gaji Tapi zaman sekarang Saya rasa Kalau kita terlalu banyak anak Itu saya rasa terlalu Sulit Karena ekonomi sekarang Sangat sulit kan? Jadi dengan kita Dengan berkabih itu Bukan untuk Tidak boleh punya anak Tetapi hanya Menjarangkan Karena usia kehamilan Bagi wanita yang Sangat bagus itu adalah Usia terakhir Melahirkan itu 35 tahun Kalau lebih dari 35 tahun Itu sangat beresiko Macam-macam Kalau umur awalnya Berapa Bu? Kalau tadi kan batasnya Yang sehat gitu ya Normalnya itu 35 Kalau yang awal Kalau pernikahan Untuk wanita dan pria Itu standarnya Untuk wanita Itu umur 21 tahun Dan laki-lakinya Umur 25 tahun Berarti Kalau di bawah 20 tahun Berarti Pernikahan dini Artinya Alat reproduksinya Belum siap Untuk dibuahin Untuk wanita Tapi bisa juga ya Tapi belum Matang Atau belum siap Bisa terjadi Hal-hal yang Tidak kita inginkan Istilahnya itu Untuk mencegah Inilah Untuk mencegah Apa? Untuk mencegah Jangan terjadi Dampak-dampak negatif Terhadap pasangan tersebut Jikalau mereka Menikah Usianya terlalu dini Kan Dari segi Positif Negatifnya Kan memang Pernikahan itu wajib Menurut agama kita Tidak Tetapi Ya Menurut ukuran Batas-batas Yang ditentukan lah Umurnya Untuk wanita 22 tahun Atau 21 tahun Standarnya Dan laki-lakinya 25 tahun Nah itulah Masa ideal Bagi Masa ideal Dengan kematangan jiwa Kematangan Secara fisik Dan secara psikisnya Udah matang Benar Oke Berarti perempuan Usia 21 Laki-laki 25 Artinya itu Usia matang Iya Secara fisik Dan kemudian Psikologisnya Kemudian untuk menikah Baik Tadi Yang saya dengar Bahwa Pak Hermansyah Dan Bu Wahyuni Ikut Lomba Kompetisi Istilahnya Lomba 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 Kategori KB Setelah 20 tahun Saya dan suami mengikuti Berjenjang Dari Kota Ke provinsi Baru ke tingkat nasional Jadi ada beberapa kategori yang harus kami Kami siapkan Penilaiannya Yang jelas yang pertama sekali Yang wajib itu harus mereka Udah mengikuti program KB Selama 20 tahun Itu syarat pertama Syarat kedua Anaknya dua Dan sesudah itu Syarat ketiga istrinya harus kader Harus kader dari Daerah-daerahnya masing-masing Dan sesudah itu Baru ada pembuatan Seperti makalah Propil Jadi pembuatan propil Termasuk aktivitas-aktivitasnya Artinya kalau tadi Syaratnya adalah 20 tahun Kan banyak juga mungkin yang 20 tahun Tapi kalau enggak kader enggak bisa Oh Jadi harus ikut kader Harus ikut menjadi kader dulu Oke Baik Pak Hermansyah dan Bu Wahyuni Kalau kita bicara mengenai keluarga ini Ini sebenarnya Apa namanya Dalam sebuah negara ini sebuah juni terkecil gitu ya Yang kalau misalnya keluarganya berkualitas Itu sampai negaranya juga akan berkualitas Bahkan dibilang itu ibu adalah tiang negara Gitu ya Kalau ibunya benar Nah insya Allah semuanya juga benar Nah kita bicara dulu tentang definisi dulu Jadi kalau menurut Pak Hermansyah Keluarga ini apa? Kita tidak terpaku pada undang-undang sebenarnya Pak Hermansyah Menurut Pak Hermansyah keluarga ini apa sih sebenarnya? Menurut saya itu keluarga itu adalah Gabungan atau perkumpulan dua manusia Laki-laki dan perempuan yang mempunyai Harus laki-laki dan perempuan Iya harus laki-laki dan perempuan Laki-laki dan laki-laki perempuan dan perempuan bukan keluarga namanya Bukan keluarga namanya Mereka bisa juga laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan bisa juga dibilang keluarga Tetapi mereka yang punya ikatan tali persaudaraan atau ikatan darah Tapi bukan ikatan pernikahan Jadi untuk laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu ikatan pernikahan Itu baru disebut sebuah keluarga Itu definisinya Kalau menurut saya Kalau Bu Wahyuni keluarga ini apa sebenarnya? Kalau menurut saya keluarga itu adalah unit terkecil darah masyarakat Yang dididari ayah, ibu, dan anak Ayah, ibu, dan anak Oke Nah kalau kita bicara mengenai keluarga Bagaimana seharusnya keluarga? Karena kita lihat gini, ibu, maksud saya Kalau kita lihat angka perceraian sekarang sangat tinggi Apalagi waktu COVID kemarin Iya Kemudian kita ini hidup belajar sesuatu itu banyak sekali Belajar pendidikan, belajar apa segala macam Tapi saya yakin banyak sekali kita yang tidak pernah belajar tentang berkeluarga Membaca buku artinya Kalau baca buku yang lain banyak Tapi membaca buku bagaimana berkeluarga yang baik Itu sangat jarang menurut saya Bahkan kita mendengar tentang nasihat keluarga itu pada saat khutbahnya Akad nikah gitu ya Selebihnya tidak pernah dan mungkin kita hanya melihat Orang tua kita dulu bagaimana Kemudian kita bisa meniru bagaimana keluarga Dulu saya dididik seperti ini Lantas kita mencontoh kurang lebihnya seperti itu Nah bagaimana seharusnya berkeluarga yang baik itu bagaimana Pak Hermans Menurut saya Oke Berkeluarga yang baik itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai rasa Dan disitu mereka saling Harus ada cinta gitu Iya rasa dan cinta Tapi cinta bisa mengikut belakangan Oke Masalah banyak orang-orang tua kita dulu kan begitu kan Yang penting ada rasa suka Suka sama suka Terus rasa sayang Yang paling penting itu Dan menurut saya yang terpenting di dalam sebuah keluarga itu adalah Menggabungkan dua yang kurang dan saling menutupi untuk menuju satu kelebihan Itu menurut saya Wah ada saling melengkapi ya Iya Baik Kalau Ibu Wah ini gimana? Karena ada yang bilang bahwa misalnya keluarga itu ya tergantung ke tujuannya Tujuannya ibadah Kalau tujuannya ibadah, niat memang ibadah melengkapi sunnah rasul Misalnya ya insya Allah juga akan benar Tapi kalau niatnya aja udah bukan ibadah Agak lain gitu Gimana Bu Wah ini? Kalau menurut saya keluarga itu kita harus mengikuti delapan fungsi keluarga Delapan fungsi keluarga itu Yang pertama itu adalah fungsi agama Di dalam keluarga itu kita harus bisa mendidik anak-anak kita untuk bisa menuntut ilmu agama dengan yang baik Disekolahkan ke sekolah agama yang baik Yang selanjutnya adalah itu fungsi ekonomi Dalam keluarga kita harus bisa memenuhi sebagai suami harus bisa memenuhi kebutuhan dari istri dan anak-anaknya Selanjutnya adalah fungsi reproduksi Dalam fungsi reproduksi ini kita sebagai pasang suami harus saling mengerti pada saat bagaimana kita saling menginginkan Selanjutnya adalah fungsi cinta kasih Dan keluarga kita harus mempunyai cinta kasih saling menyayangi Selanjutnya adalah fungsi perlindungan Sesama satu keluarga harus saling melindungi, harus saling menyayangi Supaya ada ikatan batin diantara kita sebagai ayah, ibu, dan juga anak Dalam selanjutnya itu adalah fungsi pendidikan Kita sebagai orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita Supaya anak kita harus lebih baik daripada kita Itu kalau menurut saya Luar biasa nih Bu Wahyu Baik, kalau tadi waktu yang pasangan KB Lestari 20 tahun dapat juara ya? Ya, alhamdulillah Juara 3 nasional Juara 3 nasional Waduh, luar biasa Nah, pertanyaan saya nih Supaya didengar juga oleh masyarakat Pak Hermansa dan Bu Wahyu ini Bagaimana cara menjalin hubungan Supaya biar bisa harmonis terus Wah, ini kan kalau sudah mendapatkan juara ini kan Berarti kalau ada kemasalahan pastilah ya Iya Seperti apa Bu istilahnya? Itu bunga-bunga cinta Sayur tanpa garam kalau tidak ada ya Tapi bagaimana caranya menjaga harmoni keluarga yang tetap harmonis? Kalau Pak Hermansa gimana? Ya, intinya mengerti satu sama lain Jangan mau memandang atau jangan menuntut lebihnya saja Contohnya gimana Pak? Contoh konkretnya gimana? Contoh konkretnya ya Saling menutupilah Masalahnya kadang ibu kan sibuk banyak kegiatan Saya juga pulang ajar Ya, kadang-kadang kalau di rumah Ya, kalau masalah makanan Enak, makan banyak Enggak enak, makan sedikit gitu kan Yang penting gak usah diomongin biar aja Oh gitu Pak ya Nanti dia kan nanya kok makannya sedikit Ya, perut masih kenyang gitu kan Berarti enak mau menyakiti perasaan gitu Pak ya Oh jangan Oke, kalau ibu Wahyuni gimana bu? Selama ini bu menjaga hubungan harmonis? Kalau saya cuma dua Cukup saling pengertian dan saling percaya Gimana itu bu maksudnya? Ibu udah pernah ngecek ya handphone yang banyak? Enggak lah Kita percaya baik Enggak pernah kok Handphone taruh di rumah terus Handphone taruh di rumah terus Kita percaya bahwa suami kita itu ada yang terbaik buat kita Allah sudah menjodohkan kita kepada seseorang yang Insya Allah dia bisa melindungi saya dan anak-anak saya Oke, baik, luar biasa Baik, tadi kalau berkeluarga itu kan Yang ibu bilang tadi yang pertama adalah Kita menanamkan nilai agama Itu yang terpenting Berarti pada saat kita menanamkan nilai agama Tentunya si kepala keluarga Baik suami maupun istri Harus sudah benar dulu dong Agamanya Betul ya? Gimana dong? Gimana bu maksudnya? Bagaimana cara kita menanamkan nilainya? Apakah kita memberikan teladan Ajak anak kita ke masjid Subuhnya Biasanya subuh ya Subuh, maghrib Gimana? Kalau ibu gimana? Ya Bapak dulu, Bapak dulu, boleh? Kalau menurut saya sih yang penting begini aja Kalau anak cuma dikasih tahu Diingatkan Kayaknya zaman sekarang udah ada zamannya lagi Sekarang kan learning by doing gitu kan Jadi kita dulu yang melakukan Mereka melihat contoh Nanti baru mereka bisa mengikuti Dengan arahan yang kita berikan Berarti Bapak memberikan contoh? Ya, kita berikan contoh dulu Misalnya sholat lima waktunya Jamaah di rumah atau ke masjid? Kalau pas sempat ada waktunya jamaah Ya jamaah sama ibunya Ajak anaknya Sekali-sekali kalau memang waktunya panjang Kadang kita baca Yasin, kulhu, tahlil, kirimin Untuk almarhum-almarhumah yang sudah dulu gitu Dan anaknya diajak gitu Anaknya diajak Bu Wahid Yuni bagaimana? Ini anaknya pasti udah besar-besar semua ya? Sudah umur berapa? Anak saya Dulunya dua Sekarang alhamdulillah Masih dipercaya melihara satu sama Tuhan Karena yang satunya Tuhan lebih sayang dari kami Jadi diambil duluan Itu Oke, baik Nanti buah ini cerita ya Gimana kalau menanamkan nilai-nilai agama Di keluarga dan di anak-anaknya Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Dialog Ruang Publik Terima kasih masih tetap bersama kami Pemirsa Di Dialog Ruang Publik Senin 15 Mei 2023 Dengan tema hari ini adalah Keluarga dan Perubahan Demografi Memperingati Hari Keluarga Sedunia Saya bersama Bapak Hermansan Dan Ibu Wahid Yuni Pasangan kami Lestari 20 tahun Saya ke Ibu Wahid Yuni Ibu Wahid Yuni Tadi Bapak sudah menceritakan Landasan pertama berkeluarga Adalah menanamkan juga nilai-nilai agama Tidak semuanya Bu Tentunya Masyarakat kita punya Tingkat ketakwaan Atau Pengetahuan agama yang baik ya Nah bagaimana Bu Seharusnya Keluarga-keluarga kita Di Jambi khususnya Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai agama Kepada suami mungkin Atau suami ke istri Dan ke anak-anaknya Kalau menurut saya Kita wajib menanamkan agama Kepada anak-anak kita Karena Agama itu Sangat penting sekali Kalau perlu Anak-anak itu Di sekolah-kanak Ke sekolah agama Untuk dasar Seperti Bukan Tidak boleh di istri Di istri juga ada Pilihan agama Tapi lebih dipokuskan Ke lebih banyak agama Karena pada zaman sekarang Kita tahu bahwa Banyak sekali Anak-anak yang Masya Allah Tabarkallah Tidak bisa saya ungkapkan Jadi Untuk menghindari Hal-hal seperti itu Kita berikanlah contoh Apa Bu Pencemasan Ibu Apa sebenarnya Saya takut sekali Anak-anak itu Dengan geng motor itu Takut sekali Apalagi Bu Karena anak-anak itu Di bawah umur Yang dicemaskan emak-emak Ini apa sebenarnya Karena itu sangat Mencemaskan emak-emak Asli Saya kalau pergi Ke pasar itu Saya sangat takut Pagi kalau Malam kan Jadi Anak-anak geng motor itu Adalah anak-anak yang Usia di bawah Di bawah umur Artinya yang salah Bukan anaknya Bu Ya Mungkin karena tidak Mendapatkan perhatian Dan pendidikan yang benar Betul Bisa jadi Jadi Tanamkanlah Iman Dan takwa kepada anak Ajarkanlah Anak kita Untuk berbuat baik Ajarkanlah Untuk anak itu Sholat Yang pertama sekali Itu adalah sholat Kita meninggal pun Yang pertama Kalau ditanya itu Apakah kau sholat Itu yang tanya malaikat Oke Baik Jadi yang ditanamkan adalah Nilai agama Ya Dan Dan itu adalah Dasar atau fondasi Tentunya Oke Baik Berikutnya Kita bicara Keluarga ini Kan juga Bicara Kesejahteraan ya Pak Hermansah Tidak Segalanya Butuh uang Tapi Uang dibutuhkan Dalam Segala hal Uang dibutuhkan Artinya mau sekolah juga Bayar Mau ini Bayar Mau Sekali makan di luar Mie ayam Beli mie ayam juga Pakai uang Ya bahkan sekarang kan Ketempat MCK pun Harus pakai uang Ada yang pakai uang Artinya Standar Kesejahteraan Keluarga Menurut Pak Hermansah Gimana Karena Ketika lihat Kemarin kan Ada yang Bervoya-Voya Di berita ya Pakai Rubikon Misalnya Waduh Yang seperti itu Nah sebenarnya Standar kesejahteraan Ini bagaimana sih Kalau menurut Pak Kalau menurut saya Itu standar Yang namanya Bahagia Dan standar yang namanya Sejahtera itu Tergantung mindset kita Masing-masing Oke Gimana itu Pak Maksudnya Begini Tidak semua orang itu Mempunyai kesempatan yang sama Tidak semua orang Punya rezeki yang sama Itu kan udah Aturan dunia Kalau kaya Kaya Orang kaya ada Itu karena ada yang miskin Ya kan Orang senang ada Itu karena ada yang susah Kan begitu Jadi Di dalam agama pun Kita diajarkan Kalau mau melihat ke atas Atas boleh Tapi lihat juga ke bawah Jangan ke atas terus Nanti jalan nyandung Jatuh Ke bawah terus Bisa numbur kan Jadi atas boleh lihat Bawah boleh lihat Tapi kan kalau melihat ke atas Terus atau ke bawah Terus kan capek Yang lebih enak Melihat datar kan Nah gitu Dalam arti Ya kita harus Bisa menyeimbangkan Balancing lah Yang pertama Balancing Kalau mau tarik ke agama Kita harus Syukur nikmat Ya kan Kita bersyukur atas Rezeki yang diberikan Dan kalau untuk Masalah kebahagiaan Kalau menurut saya Itu adanya di hati Bukan di uangnya Oke Mungkin orang yang punya Uang miliaran Belum tentu bahagia Ya Deniz Lim aja bilang Begitu kok Ya kan Apalagi kalau uangnya Hasil dari kejahatan Yang tidak halal Ya itu kan Ustadz Deniz Lim aja bilang Banyak uang Kami pun banyak uang loh Di Makau Tapi satu pun Tidak ada yang bahagia Dia bilang kan Apakah orang yang Dengan penghasilan Hanya 35 ribu Per hari Atau 50 ribu per hari Tidak bisa bahagia Tidak Semua orang berhak bahagia Dan semua orang bisa bahagia Tergantung dari Jadi dia yang menentukan sendiri Yang menentukan itu Kita sendiri Kalau kita Berada di level ini Dan kita bersyukur Atas apa yang Sudah diberikan Dan bersyukur Apa yang Rezeki yang sudah Kita dapat Saya yakin Bisa bahagia Dan tidak membandingkan Dan tidak membandingkan Jangan bandingkan Kita sama orang lain Jadi jadilah diri kita sendiri Baik Baik Bu Ayu nih Menurut Ibu Gimana Bu Standar kesejahteraan Itu gimana Apakah Harus punya rumah Tidak ngontrak lagi Apakah harus punya mobil Apapun mobilnya ya Tapi harus punya mobil Kalau punya motor Belum sejahtera nih ceritanya Gitu kan Gimana Bu Pak kita lihat Pemikiran perempuan Gimana Bu Kalau menurut saya Sejahtera dan bahagia itu Hidup itu sesuai dengan kemampuan Jangan sesuai dengan keinginan Oke Kalau keinginan itu Terlalu banyak Betul Terlalu banyak Nanti besar pasak Daripada tiang Tapi kalau itu sesuai dengan kemampuan Ya secukup kita lah Kita kan tahu kemampuan kita Jangan lihat ke atas Sudah sedang aja Baik Jadi Sejahtera itu Jangan Besar pasak Daripada Artinya kita tetap Berusaha semaksimal mungkin Untuk meraih mimpi Itu wajib Meraih cita-cita Pengen punya mobil Boleh dong Boleh Punya rumah yang mewah Boleh juga dong Boleh Kesuasai kemampuan Kesuasai kemampuan Baik Baik Berikutnya Kalau bicara keluarga ini kan Bicara hubungan Antara suami istri Kemudian Bicara hubungan Antara Ayah Anak Dan ibu Dan anak Ini beda ini Cara mendidiknya Dan hubungannya beda Kalau Pak Hermansa sendiri Bagaimana Bapak menjalin komunikasi Menjalin hubungan Yang harmonis Antara ayah Atau bapak Dengan anak Tentunya Mulai dari kecil Beda dengan pendekatannya Antara anak yang TK, SD Dengan SMP, SMA Kan pendekatannya Kalau Bapak gimana Kalau menurut saya Kita tinjau dari segi ekonomi aja dulu Dari segi ekonomi Kan Jumlah jajan aja TK, SD, SMP, SMA Udah beda Dari segi perhatian Juga begitu Saya Dengan anak saya Yang pertama sekali Yang saya tanamkan itu Adalah Rasa percaya di sayanya Ke anak Bukan rasa percaya Anaknya ke saya Rasa percaya sayanya Di anak Saya yakini Anak saya baik Itu yang pertama Yang kedua Saya yakini Anak saya itu Orangnya Tepat janji Bahkan Anak saya bilang Pak Malam ini Saya mau pergi Silahkan pergi Saya tidak pernah Larang Anak saya mau pergi Kemana saja Yang penting Saya yakini dulu Tapi Jauh sebelum itu Kita harus punya banyak persiapan Menanamkan tadi Menanamkan itu Kita punya banyak persiapan Untuk anak Untuk anak Kita harus jadi orang tua Benar Kita harus jadi guru Untuk mereka Tapi yang terpenting Kita harus jadi teman mereka Kalau kita tidak bisa Menjadi teman anak kita Maka hubungan orang tua Dengan anak Pasti tidak harmonis Anak jarang mau harmonis Sama kalau mereka Melihat kita sebagai orang tua Tapi kalau mereka Melihat kita sebagai teman Pasti bisa harmonis Karena yang bisa masuk Ke pemikiran anak Gimana caranya menjadi teman Artinya Sebagian waktu Menjadi orang tua Tentunya Tapi sebagian waktu Menjadi teman Waktunya gimana Kalau saya Anak saya Saya ajak Anak saya Saya ajak Bahkan mereka Pernah pertama kali Anak saya SMP Kelas 1 Bilang sama saya Pak Boleh gak kami begadang Nah itu kan Yang namanya begadang Berarti anaknya Tidur semalaman kan Jadi Jawaban saya Langsung Boleh Berapa orang Maksudnya begadang ini Mau ngapain Nonton bola Atau Dalam kerangka apa Mau main game Pemobolan yang jelas Mereka mau ngumpul Ngobrol Di rumah maksudnya Mereka mau begadang Jadi Menurut saya begini Oke Silahkan begadang Tapi di rumah kita ya Jadi kita bisa kontrol ya Jelas Dan anak saya Baru SMP Kelas 3 Dia MTS kan MTS Kelas 3 Baru kamarnya Saya pasang pintu Sebelumnya gak ada pintu kamar Tabir aja Kalau pintu kan Kalau di kunci Tidak di dalam Kita ngetokkan Mereka bisa persiapan Tapi kalau tabirkan Tinggal Nampak Jadi gitu Jadi Dan itu bukan karena Saya tidak Belum punya Belum punya uang Untuk masang pintu kamarnya Enggak Saya punya Tapi itu trik Itu trik saya Jadi Mereka mau begadang di rumah Oke silahkan Gak apa-apa saya korban Saya beliin Mie Saya beliin susu Saya beliin roti Yang penting Ngumpul di rumah saya Terus saya kasih tau Orang tua temannya Yang empat itu Anak kita Nanti malah Mau ngumpul di rumah saya Biar saya yang piket Jagain mereka Nah kan gitu Jadi teman-teman saya bilang Ya silahkan Mereka percaya Ngumpul di rumah Jam berapa mereka tidur Mereka tidur jam 2 Saya tidur jam 2 Oke Saya biarkan mereka di kamar Kalau mereka lagi ribut Ketawa-ketawa Saya biarin Kalau udah diem Saya liatin Nah disitu fungsi saya Sebagai teman Eh lagi ngapain Gitu kan Nah gitu Jangan dimarah Lagi ngapain Jadi Timbulkanlah rasa Bagi anak kita Dan teman-temannya Kalau rumah kita itu Adalah tempat yang nyaman Untuk mereka kumpul Itu intinya Jadi ngumpulnya Tidak di pinggir jalan Tidak di pinggir jalan Nongkrong-nongkrong Tidak Karena mereka nyaman Di rumah kita Jadi temannya pun gitu Semua Yang penting Ciptakan suasana Rumah itu Senyaman mungkin Bagi anak Dan teman-temannya Karena Sebagus apapun Orang tuanya Jikalah anaknya Lebih banyak di luar Maka lingkungan Yang akan membentuk Kita tidak bisa membentuk Oke Baik Saya ingin dengar nih Kalau dari ibu Ibu gimana bu caranya Biasanya anak ini Dekat sama bapaknya Atau ibunya Karena katanya Anak laki-laki Dekat sama ibu Anak perempuan Dekat sama bapak Itu mitos aja Atau kebanyakan Umumnya seperti itu Gimana bu Saya rasa Kayaknya gak mitos ya Enggak mitos Umumnya memang seperti itu Iya memang seperti itu Ikatan bantin Antara anak dan Ibu itu memang Sangat dekat sekali Karena disusuin gitu bu ya Iya Karena dia nyusun sama kita kan Darah Memang darah gitu Jadi Kalau saya Didi anak saya Saya cuma percaya aja Saya percaya bahwa Anak saya itu Yakin gak bakal Macem-macem Yakin anak saya itu Baik Ibu bisa yakin Karena tadi sudah ada Basicnya Iya Sudah menanamkan nilai Dan agama Dan lain sebagainya Anak saya dari Kecil saya sudah Ajarkan sholat Sholat itu yang paling penting Jadi dia tahu Di sekolah dirajakan agama Juko Pendidikannya Yang baik itu seperti apa Yang jelek seperti apa Jadi saya hanya menuntun Mendidik anak saya Darah Saya percaya anak saya Jadi dia suka curhat sama saya Cuma sekarang dia sudah jarang curhat Karena sudah Besar Sudah besar Sudah malu-malu Mau cerita tentang ceweknya Cerita enggak ya Cerita enggak ya Laki-laki ya Laki-laki Ya Saya percaya anak saya itu Jadi saya tidak terlalu Mengekang Tapi pada saat-saat Dia harus ada di rumah Seperti misalnya dia pergi Sekitar jam 10 Atau setengah 10 Itu sudah Dia pamit gitu ya Dia pamit Saya pada waktu dia Atau makan siang Sudah jam makan siang Di belum pulang Saya pasti telpon Tetap Tetap saya Dipantau gitu ya Diawasi Oke Baik Kita kembali lagi Ke apa yang Bapak Ibu Tadi pernah mendapatkan juara Yaitu Juara 3 nasional Tentang Pasangan KB Lestari 20 tahun Nah Itu kan Tadi penilaian-penilaiannya kan Ada banyak Inovasi dong Tengahnya Inovasi-inovasi Yang dilakukan Apa saja nih Yang pertama sekali Di situ Kami kan mempersiapkan profil dulu itu Sehabis kami mempersiapkan profil Dengan Ibu Dibantu dari Apa Dari Dinas DPPKB Dinas DPPKB Kecamatan Mereka yang bantu kami Terima kasih Ibu Mariana Yang sudah bisa mengantar kami ke Profil ini Maksudnya bagaimana Pak? Kurikulum PT kita Jadi Basic kita apa Dan di situ nanti Kita sudah pernah menang apa-apa saja Gitu kan Sayanya harus punya piagam banyak Istrinya punya piagam banyak Anak saya juga punya piagam prestasinya banyak Nah semua itu nanti dinilai Terus Dari situ Apalagi yang kemarin kita? Salah satunya inovasi dari Menang juara itu adalah ini Ini adalah rumah stunting Kami jadikan rumah Kami rumah stunting Jadi rumah kami Kami jadikan rumah stunting Dikarenakan sekarang Anak-anak stunting banyak Di kota Jambi Oke Stunting itu apa Bu? Stunting itu ada gagal tumbuh Seorang anak Dari Dalam kandungan Sampai usia 5 tahun Oke berarti itu Pada saat mengandung Gizinya dan sebagainya Kurang gizi Kurang gizi Dari usia Kenapa kurang gizi? Apakah Tidak kemampuan ekonomi Atau ketidaktahuan pendidikan Bagaimana harus merawat anak Atau bagaimana Bu? Tapi nanti menjawabnya Kita seja dulu Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Dialog Ruang Publik Terima kasih Masih tetap bersama kami Pemirsa Di Dialog Ruang Publik Dan di segmen yang ketiga ini Kami mengundang Anda Untuk berdialog bersama kami Di lain telpon 0741-66385 0741-66385 Atau nomor telepon yang ada Di layar televisi Anda Tema kita adalah Keluarga dan Perubahan Demografi Memperingati Hari Keluarga Sedunia Bu kita ada Kita bicara mengenai inovasi ya Tadi ya Tapi nanti kita jawab dulu Peneleponnya Halo Assalamualaikum Selamat sore Halo Assalamualaikum Selamat sore Putus Putus Baik Baik kita lanjutkan dulu Sambil menunggu Mungkin ada telepon lagi Nanti yang masuk Apa inovasi yang Ibu lakukan adalah Rumah stunting Itu inovasinya ya Kemudian Yang utama ya Artinya inovasi banyak Salah satunya rumah stunting Yang itu kemudian membuat Ibu menjadi juara Dan Bapak Rumah stunting ini apa Bu? Rumah stunting ini adalah Tempat di mana Semua data informasi tentang Ibu hamil Ibu anak-anak baduta Itu ada di rumah stunting Oke Bu Kita Sampai dulu Bu ya Peneleponnya ya Halo Assalamualaikum Selamat sore Selamat sore Pak Mbak Rizzi Baik Pak Yudi Silahkan Pak Silahkan Pak Yudi Ditelanai Ya terima kasih Pak Mbak Rizzi Ya waktunya singkat Karena terlalu banyak bicara Iya Makasih Saya minta waktu sedikit Pak Mbak Rizzi Ya silahkan Pak Pertama saya mengucapkan Selamat hari Keluarga sedunia ya Ini penting Karena saya kaitkan Dengan judul kita ini Bahwa Jambi Di tahun kemarin itu Mendapatkan Penghargaan ketiga ya Jadi dari 34 provinsi Itu nomor 3 Kita Jambi Provinsi Jambi itu Orang masyarakat terbahagia Iya Jadi dasar itu Memang melandasi Bapak Ibu yang hadir Di televisi ini Iya Tentu saya Menyapa dulu Yang terlalu banyak Bapak Hermansah Guru senior Kabi 20 tahun Kabi 20 tahun Berserta Ibu Wayuni ya Kader Kabi Ini dianggap Duta ini Duta ini sudah contoh Ini Tapi apakah Kaum milenial ini Merupakan contoh Karena jaman itu sudah beda Nah dalam kesempatan ini Tentu Kita tidak Mengungkiri Bahwa Sebelum 2045 Kita akan menerima Bonus demokratis Suara dengan judul Kan Iya Nah sementara Dengan derasnya teknologi Saat ini Ya tentu banyak sekali Pernikahan dini Nah ini Datanya juga Tidak pernah muncul Ya diam-diam Saya dari Jambi ini Nah ini bagaimana Pandangan Bapak Ibu Kader Kabi 20 tahun ini Terhadap Pernikahan dini itu Karena ya itu akan Menimbulkan Kesiapan orang tua Masuk Santing Gadi Dan mungkin Bisa Perceraiannya tinggi Dan itu Nah ini Bagaimana Menurut Bapak itu Karena Karena ini sangat bahaya Karena Kaum-kaum milenial itu kan Menghadapi 2045 itu Nah saya sedapan Tadi kan Sudah dikatakan Bahwa ada Kesimbangan Dari dulu Kesimbangan itu jalan Antara pengetahuan agama Dan teknologi Tapi sekarang Kayaknya Teknologi aja Yang muncul Nah agamanya Mungkin Agak berkurang Padahal teknologi ini Mempermudah agama itu Seharusnya dia kuat Sehingga 2045 itu Tidak ada lagi korupsi Orangnya baik-baik Tapi malah Artinya Di teknologi ini Lemah Untuk agamanya Ini yang terjadi Ini bagaimana Pandangan Ibu Bapak Kadir KB ini Oke Baik Pak Nah itu kenyataan Yang terakhir Kan Kalau ibu itu Memang Ada Kontrasepsinya kan Ini kan ada Program pemerintah ini Dan kemungkinan Ada Bapak juga Nah ini bagaimana Menurut Kadir 20 tahun ini Terhadap Bapaknya Apa ada Kontradiksi Apa bagaimana Minat Bapaknya Untuk dikontradiksi itu Oke Baik Pengetahuan teknologi Yang dimiliki Dengan agama Yang penting Saya sependapat Karena agama Lemah Hancur semuanya Pimpin ini Terima kasih Mohon maaf Bila topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Yudi Di telan Ibu Wahini Silahkan Ada dua pertanyaan tadi Terkait dengan Pernikahan dini Itu bagaimana Cara Mengurangi Atau mencegah Kira-kira begitu Kemudian yang kedua Adalah Terkait dengan Apa tadi Bukan Alat kontrassepsi Yang untuk laki-laki Kalau tidak salah Oke silahkan Bu Kalau menurut saya Pernikahan dini itu Memang tidak bisa dihindari Karena pada zaman sekarang Pernikahan dini itu Memang sangat banyak Tapi memang tidak diekspos Jadi sebenarnya Kalau dibilang Pernikahan dini Berarti usia berapa Bu? Di bawah dari 21 tahun Semuanya? Laki-laki maupun perempuannya? Ya Perempuannya di bawah 21 tahun Laki-laki di bawah 25 tahun Jadi Untuk di kegiatan Kader KB Itu kami punya Kelompok Bina keluarga remaja Dan PIKR PIKR Ya Itu di Kelompok Bina keluarga remaja Itu Kelompok di mana Berkumpulnya Orang tua Yang punya anak-anak remaja Disitulah Kami memberikan Informasi Mensosiasikan Bagaimana Cara mendidih anak Dengan tema-tema Yang ada disitu Seperti contohnya Persiapan Usia Perkahwinan Jadi disitu Kami Kader KB Itu menjelaskan Kepada para ibu-ibu Yang hadir Pada saat itu Yang punya anak-anak remaja Itu kami berikan informasi Bahwa Anak yang Kita mempersiapkan Anak kita Untuk pernikahan Itu pasti Tapi Jangan dibawa Usia 21 tahun Untuk anak perempuan Dan 25 tahun Untuk anak laki-laki Karena banyak sekali Hal-hal yang Akan terjadi Dan tidak kita inginkan Kalau anak kita Nikahnya Di umur Di usia dini Maka Akan Terjadinya Hal yang Tidak diinginkan Seperti misalnya Pada saat dia melahirkan Bisa meninggal ibunya Atau bisa meninggal anaknya Itu ada satu lagi Kelompok PIKR Di Di kegiatan KB ini Ada juga Kelompok PIKR PIKR itu adalah Anak-anak remaja Anak-anak remaja itu Membuat kelompok Untuk Memberikan Solusi kepada Anak-anak kawan-kawannya juga Maksudnya Sama kawan-kawan Sesama remaja Sesama anak sekolah Jadi Sebaya Ada konsul sebaya Jadi mereka bisa Apabila ada Anak-anak remaja Yang punya keluhan Cepat diputus Atau apapun Keluar mereka Mereka bisa konsultasi Sama anak-anak PIKR Oke Gitu Baik Kalau Pak Hermasah Menanggapi Pak Yudi Tadi Yang jelas Itu tadilah Balik lagi Ke orang tua Bagaimanapun Yang paling penting Kalau menurut saya Itu Jadikanlah rumah itu Tempat Senyaman-nyamannya Bagi anak Sesuai juga Dengan jadikanlah Rumahmu surga Kamu kan itu Kalau anaknya betah Di rumah Temannya betah Di rumah Kita gampang Ngawas Menurut saya Itu Kalau tadi Alat kontrasepsi Yang tidak Jadi maksudnya Bagaimana Alat kontrasepsi Untuk laki-laki Itu kan ada Yang ini Itu Apa namanya MOP Ya MOP Itu Kondom Juga bisa Ya Kondom MOP Ada MOP Yang Operasi Tetapi Kalau untuk Kita Di sini Masih jarang Sekali Yang mau Itu Saya pun Ada Cuman Teman Bapak Orang Nggak Masri Ada Siapa Itu Baru Beberapa Orang Yang Bisa Pakai Itu Tapi Kebetulan Kami Berdua Saya Menggunakan Alat kontrasepsi Jadi Yang Lebih Banyak Itu Untuk Kita Itu Perempuan Yang Maka Ketimbang Laki-laki Emang Jauh Kalau Di Hitung Dari Apanya Jadi Sebenarnya Pak Solusi Dari Anak Pernikahan Dini Itu Apabila Sudah Terjadi Anak Itu Pernikahan Dini Mudah-mudahan Mereka Belum Maaf Belum Hamil Itu Sebaiknya Silahkan Dibawa Maksudnya Supaya Jangan Terlalu Cepat Hamil Apa Ya Maksudnya Sudah Menikah Tapi Belum Hamil Diundur Dulu Maksudnya Supaya Jangan Hamil Dulu Karena Sangat Risiko Sekali Minimal Anak Itu Suaminya Bisa Pake Kondom Supaya Tidak Terjadi Oke Baik Baik Sekarang Kita Menikah Itu kan Tidak Hanya Suami Dan Istri Tapi Juga Ada Hubungan Membangun Dua Keluarga Ada Mertua Kira-kira Begitu Ada Yang Dari Keluarga Pihak Perempuan Dan Laki-laki Nah Menurut Pak Irmasah Bagaimana Karena Kita Lihat Mungkin Yang Belum Siap Kemudian Harus Ikut Dengan Keluarga Suami Atau Yang Suami Kemudian Sementara Harus Tinggal Di Keluarganya Yang Perempuan Kemudian Dengan Habit Masing-masing Atau Punya Culture Yang Beda Itu Gimana Caranya Kalau Pendapat Saya Begini Kalau Kita Udah Menikah Dengan Atau Kita Udah Menjalin Satu Janji Dengan Seorang Perempuan Dalam Arti Ikatan Pernikahan Kalau Di Saya Pribadi Tidak Ada Kata Mertua Orang Tua Kita Adalah Orang Tua Istri Orang Tua Istri Adalah Orang Tua Kita Kalau Kita Masih Memakai Istilah Mertua Otomatis Kita Dan Pihak Mereka Ada Jarak Tapi Kalau Kita Menganggap Kedua Orang Tua Mereka Itu Adalah Orang Tua Kita Sendiri Otomatis Kita Sudah Tidak Ada Batasan Hati Lagi Air Wudu Aja Tidak Batalkan Sama Mereka Berdua Jadi Kalau Saya Pribadi Jangan Anggap Ayah Ibu Pasanganmu Adalah Mertuamu Tapi Anggaplah Mereka Seperti Apa Kau Menganggap Orang Tua Mereka Karena Itu Menurut Saya Lebih Enak Dan Lebih Harmonis Wah ini Gimana Menghadapi Mertua Biasa Biasa Aja Atau Bagaimana Bu Kalau Menghadapi Mertua Mertua Saya Alhamdulillah Baik Sekali Itu Yang Kebetulan Mertuanya Baik Saya Pengertian Sebenarnya Tergantung Kita Tergantung Kita Tergantung Kita Bawa Diri Terhadap Orang Tua Dan Mertua Kita Apalagi Mertua Kan Kita Keras Memertuakan Baru Semenjak Kita Nikah Sama Suami Kita Jadi Menurut Saya Pinter Bawa Diri Sayang Mertua Oke Baik Tadi Ibu Sudah Menyebutkan Di Awal Sebenarnya Kalau Dulu Kan Keluarga Itu Anaknya Banyak Ya Bapak Saya Aja Itu Delapan Delapan Bersaudara Saya Empat Saya Tujuh Yang Dari Ibu Saya Itu Mungkin Dua Belas Atau Berapa Karena Orang Zaman Dulu Nah Sebenarnya Konsep Keluarga Yang Baik Apakah Memang Standarnya Memang Harus Dua Atau Boleh Tiga Boleh Empat Atau Bagaimana Maksud saya Begini Mohon maaf Sayang Kalau Misalnya Kita Lihat Bibitnya Suaminya Istrinya S2 S3 Profesor Doktor Terus Anaknya Cuma Satu Kira Kira Dari Segi Kemampuan Ekonomi Cukup Kepintaran Sayang Kalau Anaknya Cuma Dua Kalau Anaknya Tiga Empat Insya Pinter Semua Kemudian Keuangan Juga Cukup Untuk Membiayai Les Dan Sebagainya Artinya Kan Daripada Mohon maaf Yang Mungkin Kebetulan Keuangannya Tidak Bagus Tambah Anaknya Banyak Lagi Kan Bisa Merepotkan Gimana Menurut saya Begini Kan Maknanya Itu kan Kabi Itu kan Keluarga Berencana Berarti Sebuah Keluarga Yang Mempunyai Rencana Kan Begitu Memang Program Pemerintah Itu Adalah Jikalah Kamu Sudah Mempunyai Jikalah Kamu Sudah Berkeluarga Berencana Kamu Tentang Menurut Kamu Kemampuannya Seperti Apa Gitu Kan Dari Segi Finansialnya Seperti Apa Tidak Ada Ketentuan Walaupun Pemerintahnya Bilang Anak Kan Dia tidak Bilang Bukan Dua Anak Cukup Dua Anak Lebih Baik Kan Lebih Baik Bukan Cukup Lebih Baik Kalau Memang Menurut Mereka Punya Ilmu Yang Baik Punya Perekonomian Yang Baik Mungkin Menurut Mereka Empat Anak Lebih Baik Kan Begitu Tetapi Cuman Program Pemerintah Dan Itu Mereka Tidak Memaksa Tidak Ada yang Di Hukum Kalau Anak 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 Sampai Sekarang Cuman Pemerintah Bila Dua Anak Lebih Baik Dan Berencana Kalau Sudah Berkeluarga Rencanakan Untuk Kebahagiaan Kedepannya Kan Itu Oke Baik Kita Masih ada Satu Segment Lagi Pemerintah Jangan Ke mana Tetap Dialog Ruang Publik Kita berada Di penghujung Dialog Ruang Publik Pemerintah Pada sore Hari ini Dengan Tema Keluarga Dan Perubahan Demografi Dalam Memperingati Hari Keluarga Sedunia Bu Wahyuni Terakhir Apa yang Ibu ingin Sampaikan Ke Masyarakat Khususnya Masyarakat Jabi Terkait Membangun Sebuah Keluarga Merencanakan Sebuah Keluarga Yang harmonis Yang sejahtera Itu yang bagaimana Kalau menurut saya Ikutlah Program Kabi Karena Berencana Itu Keren Berencana Seperti apa Ibu Berencana Itu Keren Keluarga Berkualitas Itu Dua Anak Lebih Sehat Itu Saja Itu Saja Baik Terima kasih Pak Irmansyah Bagaimana Pak Pesan terakhir Berhubung Karena saya guru Mohon maaf Disini mungkin Sedikit yang perlu Diperhatikan Adalah Masalah Perkembangan Anak 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 Kita Yang di Kami Perkembangan Peserta Didik Kami Hanya Mampu Memberikan Perubahan Terhadap Anak Itu 40% Maksimal Karena dari Waktu aja Guru itu Cuma dari Jam 7 Sampai Jam 2 Itu pun Dipotong Keluar main Jadi Sisanya Waktu itu Adalah Di rumah Berarti Anak Adalah Punya Kami Guru Juga Punya Orang Tua Tetapi Orang Tua Jauh Lebih Besar Daripada Guru Perhatian Terhadap Anak Tapi Kadang Sekarang Kejadiannya Sebagian Kadang Begitu Sudah Menitipkan Anak Ke Sekolah Seolah Sekolah Itulah Yang Wajib Memberikan Pendidikan Moral Pendidikan Ilmu Kepada Anak Padahal Anak Itu Adalah Hasil Dari Didikan Kedua Orang Tuanya Yang Dibantu Oleh Guru Kami Kan Hanya Membantu Dari Situ Tolong Jadilah Kerjasama Antara Orang Tua Dan Guru Ciptakan Komite Sekolah Yang Harmonis Karena Apa Sebuah Negara Akan Maju Jikalah Anak Anak Bisa Pendidikannya Bagus Agamanya Bagus Baru Kita Terima 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 Pasangan Kabilis Hari 20 Tahun Dan Mendapatkan Penghargaan Nasional Demikian Tadi Pemirsa Dialog Kita Mengenai Keluarga Hari Keluarga Sedunia Saya Muhammad Farisi Terima Kasih Atas Perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Terima Tadi Kau 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton